Tuntutan logis, konsekuensi logis menjadi murid Tuhan Yesus. Menderita, menderita, menderita. Sampai kapan? Romo, sampai kita dipanggil Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri. Itulah konsekuensi logis. Saya, Anda menerima pembaptisan sebagai putra-putri Allah, sebagai saudara-saudari Kristus, yaitu apa? Siap untuk menjalani tapak-tapak derita mengikuti jejak Kristus. Kami mohon maaf untuk keterlambatannya, karena ada gangguan sinyal. Jadi akhir-akhir ini memang di Palangkaraya ada gangguan sinyal. Tapi, kami akan berusaha untuk memperbaikinya, untuk menjadi lebih baik lagi. Kami mohon kesabaran umat, jangan langsung pindah link lagi. Karena jadi sedikit yang ikut. Jadi, jangan pindah dulu, karena kami berusaha untuk tetap bisa melayani Anda. Yang kedua, kita berjumpa kembali besok hari Jumat, dalam doa koronka, misa, kenaman ilahi, dan juga adorasi bersama. Kita doakan mereka semua, saudara-saudari yang terkasih, dan kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Allah, Bapak-Bapak, makasih kami bersyukur atas kasihmu yang luar biasa kepada kami, berkatlah kami selalu, demi Kristus, Tuhan kami. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah yang luar biasa dari membuat Daniel tentunya, mengenai Sadrah Mesad Abed Nigu. Tiga orang muda yang luar biasa, saudara-saudari. Ditantang untuk menggadehkan imannya. Ditantang untuk menjual imannya. Ditantang untuk mengingkari imannya. Tetapi, sekali-kali tidak mereka mau meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari, inilah dalam hidup sehari-hari. Karena pekerjaan, mohon maaf, mungkin karena jodoh, karena apa saja, orang bisa mengingkari iman kepada Tuhan. Dan bukan satu, dua, tiga orang. Banyak, banyak. Mereka yang sudah mendapat sesuatu yang luar biasa, mendapat status yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan, ditinggalkannya status itu. Wow. Hari ini, kita belajar dari Sadrah Mesad dan Abed Nigu. Sadrah Mesad dan Abed Nigu memberi pelajaran untuk kita bahwa sekali-kali kita jangan mengingkari iman kita. Karena apa? Karena kita percaya pada Tuhan Yesus yang dikatakan, yang mengatakan pada hari ini. Jika Allah adalah Bapak, mereka mengasihi aku, sebab aku keluar dari Allah, dan aku datang bukan atas kendaku, sebuah mereka yang mengutus aku. Jadi, kalau kita sungguh percaya pada Allah, kita percaya pada Yesus. Saudara-saudari, luar biasa pesan pada hari ini. Kita semua ditantang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kita ditantang untuk meninggalkan apa yang kita yakini. Tetapi, Tuhan terus-menerus mengingatkan kita, mari kembali, kembali kepadaku. Dan kita sungguh-sungguh belajar bagaimana proses untuk sungguh percaya kepada Tuhan itu adalah siap untuk sakit. Buktinya, Sadrah Mesad dan Abed Nigu dimasukkan ke dalam tanul api, dimasukkan ke dalam api yang panas. Tetapi, mereka tidak binasa. Tuhan menolong mereka. Pada saat Anda dimasukkan dalam derita hidup, karena apa yang Anda imani? Pada saat Anda mengalami siksaan hidup, karena apa Anda yang yakini? Anda mengalami penderitaan, kesulitan dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau dalam lingkungan Anda, karena Anda orang Katolik, Anda pengikut Kristus. Tetapi Anda tetap bertahan, Anda dimasukkan dalam api penyiksaan hidup ini. Entah dikibir tetangga, entah tidak mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya, karena Anda orang Katolik. Tetapi Anda tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan melindungi Anda, Tuhan menguatkan Anda, Tuhan menyelamatkan Anda. Dalam teks yang lain, dalam kitab suci, dikatakan, jangan takut pada mereka yang hanya mampu memburu badan kita. Jangan takut pada mereka yang hanya bisa menyiksa badan kita. Tetapi, peganglah keyakinan kepada Tuhan. Jiwa Anda memilih Tuhan. Sakitnya badan, derita kesulitan badan. Sakitnya jasmani kita, derita jasmani. Derita jasmani kita, adalah persembahan kita untuk Tuhan. Saudara-saudari, kalau Anda membuat tanda salib, dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin. Anda disadarkan, diingatkan, untuk tahu konsekuensi salib. Yaitu apa? Yaitu, derita. Penderitaan, adalah konsekuensi logis. Tuntutan yang harus kita terima. Derita, adalah bagian, dari hidup kita, sebagai pengikut Kristus. Kalau tidak ada derita, saudara-saudari, saya ulangi, kalau tidak ada derita, kalau ada tidak dimasukkan, dalam kesulitan api, seperti yang dialami Sadra, Mesa dan Abednego, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, tidak mendapat tantangan, yang sungguh-sungguh. Yesus Kristus, Tuhan kita, menderita, di kayu salib. bahkan wafat, di kayu salib. Kita murid-muridnya, dipanggil, setidak-tidaknya, mengikuti jejak Kristus. Mengikuti, tapak kaki Yesus. Yaitu, tapak kaki penderitaan. Dalam kesulitan Anda, dalam beban-beban Anda, sebenarnya kita, step by step, tapak demi tapak, mengikuti, jalan Tuhan. dan ini, memang sakit, saudara-saudari. Dan ini, memang berdarah-darah. Dan ini, membuat kita terluka. Dan ini, membuat kita mungkin menjerit, menangis. Tetapi, seperti, yang dialami Sadraq, Mesak dan Abednego, dalam kitab Daniel, kita diingatkan, ada tangan-tangan kudus, ada tangan yang luar biasa, yang menuntun kita, sehingga, kita masuk, dalam, keselamatan. Pertanyaan, untuk menutup perundungan pagi ini, apakah Anda sungguh percaya, atau tidak, dengan Tuhan? Kalau Anda sungguh percaya, sesulit apapun, berita Anda, seberat apapun, pengalaman hidup Anda, itu adalah, persembahan yang luar biasa, untuk Tuhan. Bahkan, ada satu orang kudus, yang mengatakan, bagiku derita, adalah, suatu anugerah. Bagiku derita, adalah suatu anugerah. Jadi, berterima kasihlah, bersyukurlah, kalau Anda, boleh, mengalami derita. Karena, itu, adalah, tuntutan logis, konsekuensi logis, menjadi, murid Tuhan Yesus. Menderita, menderita, menderita. Sampai kapan, Romo, sampai kita, dipanggil Tuhan. Kita tidak bisa, pungkiri. Itulah, konsekuensi logis. Saya, Anda, menerima, pembaptisan, sebagai, putra putri Allah. Sebagai, saudara-saudari Kristus, yaitu apa? Siap, untuk, menjalani, tapak-tapak, derita, mengikuti, jejak, Kristus, Tuhan, memberkati. Marilah, mewartakan, misteri, iman kita. Setiap, kali, kami, makan, roti ini, dan, minum, dari, piala ini, wafatmu, Tuhan, wartakan, hingga, engkau, datang. Tuhan, bersabda. Allah telah memindahkan kita ke dalam putuhan yang terkasih. Dalam dialah kita memperoleh penebusan, dan dalam darahnya penghapusan dosa. Marilah berdoa. Allah Bapak yang kekal dan kuasa, semoga anugerah yang baru kami terima ini, menyembuhkan dan membersihkan kami dari kejahatan, demi Kristus, Tuhan kami. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kami mohon maaf, untuk keterlambatannya, karena ada gangguan sinyal. Jadi, akhir-akhir ini memang di Palangka Raya, ada gangguan sinyal. Tapi, kami akan berusaha untuk memperbaikinya, untuk menjadi lebih baik lagi. Kami mohon kesabaran umat, jangan langsung pindah link lagi. Karena, jadi sedikit yang ikut. Jadi, jangan pindah dulu, karena kami berusaha, untuk tetap bisa melayani Anda. Yang kedua, kita berjumpa kembali besok hari Jumat, dalam doa koronka, misah, kenaman ilahi, dan juga, adorasi bersama. Yang ketiga, kami selalu mengucapkan terima kasih, atas dukungan Anda, partisipasi Anda, mendukung program dari Paroki Yesus Mbala Baik, terutama dalam pembangunan Gua Maria. Memangkili, Pastor Paroki, dan Pastor Ekan Pastor Win, saya mengucapkan terima kasih, atas dukungan, doa, partisipasi, partisipasi, atensi, dan kasih Anda untuk kami. Tuhan membalas budi baik Anda sekeluarga. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian diberkati oleh Bapak yang Maha Kuasa, Bapak Putra dan Rauh Kudus. Amin. Saudara-saudara diku yang terkasih, perayaan karisti sudah selesai. Pergilah, kita diutus, mewartakan Injil Tuhan. Amin.